Polisi masih mendalami kasus 26 pelamar kerja di Jakarta Timur yang datanya digunakan untuk pinjaman online atau pinjol. Dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah, modus pelaku yakni menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai admin counter handphone. Sebelumnya, seorang korban berinisial ML melaporkan seorang wanita berinisial R atas dugaan penipuan dan penggelapan uang ke Polres Metro Jakarta Timur pada 5 Juni lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengungkap R melakukan modus operandi berupa peran sebagai penyalur tenaga kerja di sebuah counter handphone di Mall Pusat Grosir Cilitan atau PGC Jakarta Timur. Dalam aksinya, R meminta korban untuk memberikan identitas asli dan membuat suatu foto korban. Selain itu, R juga meminjam HP korban yang kemudian diinstal aplikasi pinjol tanpa sepengetahuan korban. Saat ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi yang merupakan korban dan selanjutnya akan memanggil terlapor untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Dengan kerugian total 26 korban lebih dari 1 miliar rupiah, Polres Jakarta Timur mengaku kasus dengan modus ini merupakan pertama kali terjadi dan akan mendalami apakah pelaku memiliki perekan dalam aksinya. Ada pun modus yang digunakan oleh si terlapor ini, inisial R ya, dengan menawarkan pekerjaan kepada para korban. Dan juga menawarkan hadiah kepada para korban ini. Untuk itu, para korban ini diwajibkan untuk memberikan syarat-syarat seperti menyerahkan KTP, menyerahkan foto dirinya, selfie ya, kemudian juga meminjamkan handphonenya. Nah, tanpa sepengetahuan para korban ini, ternyata di handphone para korban ini sudah diinstall aplikasi-aplikasi pinjaman online maupun kredit online. Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sudah ada 6 saksi yang kami periksa. Berikutnya juga kami sudah menjadwalkan untuk memeriksa saksi-saksi yang lain, ya, termasuk kepada terlapor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.